Halo semuanya, it's Mila Zivara, welcome back to my channel Setelah satu bulan aku menghilang Dari dunia per-youtuben Finally, akhirnya hari ini aku kembali Dan Membuat video, dan kali ini Aku mau, ini udah basi sih sebenernya Aku mau membuat Makeup tutorial Untuk Paletnya Anastasia Beverly Hills Yang modern renaissance Aku tau ini basi, I know Ini basi, tapi yaudahlah ya Maksudnya karena aku suka banget dengan Palet ini, jadi aku akan Membuat palet ini menjadi Bahan untuk tutorial aku kali ini Pertama, untuk Primer, aku akan menggunakan BK Priming BK Base Filterante BK Light Priming Filter Kalau ada yang Lagi bersin, itu artinya Lagi bersin, jadi abaikan saja Jadi si BK Primer Filter ini Bagus sekali buat kalian yang kulitnya kering Kalau untuk kulitnya berbinak, kayaknya nggak usah Karena ini kayak apa ya, ada unsur Pearly-nya gitu loh, jadi bikin kulit itu glowing Tapi kalau kalian kulitnya berbinak, istilahnya kayak udah kelihatan glowing kan Jadi kayak aku tidak menyayangkan ini buat kalian yang kulitnya berbinak Oke, jadi setelah aku pakai primer Aku akan menggunakan Sorry Bukan menggunakan foundation yang aku baru dapat Ini dari LA Girl Ini LA Girl Pro Coverage HD Definition Ini sumpah packagingnya mirip banget sama Makeup Forever Dan finishingnya menurut aku Medium Dia tidak bisa menutupi under eye aku yang sangat gelap ini Tapi dia cukup dewy Jadi buat kamu yang kulitnya berminyak Hindari penggunaan ini Karena ini lumayan bikin kulit kelihatan berminyak gitu loh Jadi ini aku akan pakai Ini aku menggunakan shade yang sebenarnya lebih tua dari warna kulit aku Karena aku mau menyamakan warna wajah aku dengan warna badan Jadi muka aku tuh mukanya lebih putih Warna kulitnya dibandingin sama badannya Jadi ini aku menyesuaikan dengan warna kulit badan Loh bersimbun ya gue Kalau kalian bisa lihat Coverage-nya tuh medium gitu loh Dia kayak bisa membuat kulit warnanya menjadi rata Tapi sama di beberapa spot kayak under eye aku Dia tetap kelihatan ada gelapnya Jadi dia tidak bisa menutup secara maksimal kali ya Kalau untuk bagian-bagian sih Nah dari sini aku akan menggunakan concealer lagi Ini dari Maybelline H.Rewind yang shade-nya 802 Neutralizer Yes Ini aku akan pakai di bawah Mata aku karena mata aku buahnya gelap banget Jangan sampai kayak aku ibu-ibu ya Aku tuh orangnya kalau tidur jam 1 jam 2 Jadilah hitam Dan aku akan pakai ini untuk highlight juga sekalian Sini juga Sini sekalian Dan dari sini aku akan blend dengan menggunakan beauty blender Enggak sih enggak beauty blender Ini dari Lola View Aku akan tap 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 Oke setelah ini aku akan set muka aku dengan menggunakan loose powder Aku akan bake sih sebenarnya aku akan baking Disini aku menggunakan RCMA loose powder Yang akan aku baking untuk di bawah mata Supaya enggak creasing si eyeshadow Eh eh eyeshadow Foundation-nya Wah Kita paling sebel deh Kalau baking terus kena Baju RCMA ini kan sebenarnya warnanya transparan ya Tapi di mata aku dia tuh tidak transparan Di mata aku dia warnanya putih Pasti kalian sudah setuju sama aku Jadi somehow Aku tidak pernah memakai RCMA di seluruh muka aku Jadi aku hanya pakai di bagian-bagian yang perlu di set aja Karena kalau nanti di pektai boh Jadi putih banget aja gue Jadi aku biasanya akan pakai RCMA cuma di bagian bawah mata aja Oke Jadi untuk Anastasia ini Aku akan memakai warna-warna di luar comfort zone aku sih sebenarnya Jadi aku kan jarang banget pakai eyeshadow actually Aku tuh lebih suka natural yang nggak pakai apapun cuma pakai eyeliner doang Cuma kali ini aku akan memilih warna-warna yang paling terkenal yaitu warna-warna merah ungu Aku udah si pink kayak gini-gini Aku akan menggunakan brush Aduh aku tuh jarang punya brush Aku akan menggunakan brush ini Dan aku akan menggunakan brush ini dan aku akan ambil warna transitionnya adalah Hmm Ini Ini warna yang pink ini Ini namanya Buen Fresco Aku akan letakkan di crease Ini tuh parah banget sih eyeshadow nya Dia tuh apa ya Pigmented banget padahal aku Nggak pakai base kan Terus aku pakainya brush Brushnya juga nggak aku basahin Terus Warna yang matte itu keluar banget Jadi I really love this palette Jadi kalau kalian nggak punya kelopak mata Sebenernya kalian nggak harus bikin transition color juga sih Sebenernya transition color itu Untuk apa ya Membuat eyeshadow kalian itu lebih blending aja sih Jadi sebenernya Tanpa Apa namanya Tanpa Warna ini pun sebenernya nggak apa-apa Gitu Cuma biar banyak aja ya Aku yang pakai hari ini Nah Jadi aku akan rapihin dengan menukan Jari Dan kemudian aku akan ambil warna yang paling merah disini Ini juga cantik banget Yang namanya Vanity and Red Ini kayaknya warna yang paling terkenal dari palette ini ya Aku akan pakai si Vanity and Red ini Di seluruh kelopak mata aku Aduh cantik banget ya Bu ya Ini parah sih Dan lihat nih Fall out nya tuh dikit banget Jadi kayak semua warna tuh nempel di mata gitu Ini cantiknya Aku akan taruh juga disini Dari sini aku akan blend kembali dengan menggunakan blending brush Supaya ngeblend dengan transition color yang tadi Aku akan sambil nambahin dikit Si transition color tadi Cantik ya Terus kemudian aku akan tambahkan warna merah di bagian bawah Di bagian bawah aku tambahin warna merah Dan warna coklat yang tadi Gua jarang banget nih pakai warna-warna kayak gini Dan aku akan menambahkan warna coklat Coklat yang paling ujung ini Untuk di bagian sudut luar Untuk memberikan sedikit apa ya Ketajaman mata Di bagian luar aja Aku akan tambahin si warna coklatnya juga di bagian bawah sini Next aku akan bersihin dulu Aku akan tambahin eyeliner dulu Dan aku akan kembali setelah aku pakai bulu mata Setelah aku pakai eyeliner Dan aku pakai bulu mata dan alis Sekarang aku akan sedikit menambahkan highlighter Di bagian depan Supaya mata aku terlihat lebih pop up Aku akan menambahkan disini Supaya matanya lebih kebuka dikit Oke Sekarang aku akan kembali ke complexion Dan aku akan membronze Membronze Dan akan sedikit membuat contouring tipis di wajah aku Dengan menggunakan catrice Ini highlighter favorit aku juga Very cheap Murah banget Cuma beli di gardennya berapa ya Aku lupa beli di berapa Cuma gak mahal lah Terus aku akan taruh ini di sekitar wajah aku Supaya wajah aku yang besar ini Sedikit ada dimensinya Lihat ya Jidat gue gede banget kan Kita contouring dikit Supaya jidatnya gak terlihat gede-gede amat Terus aku akan sedikit membuat contouring juga disini Setelah ini Aku akan menggunakan blush on Ini blush on yang aku pakai itu Ini blush on baru Namanya golden nude Ini local brand Jadi dia bentuknya kayak Kayak kertas minyak gitu Lucu banget nih Tapi ini blush on Jadi bentuknya kayak gini Terus ini tinggal diambil aja Ini bentuknya kayak gini Kayak kertas minyak Terus kita tinggal masukin jari kita ke dalam gitu Terus kita akan aplikasikan di pipi Ini lucu banget produknya Karena kayak Kayaknya baru pertama ya Di Indonesia dia yang bikin gini Kalau kasih tau di luar negeri tuh ada Cuman dia highlighter gitu loh Kok ini tuh kayak blush on Cip banget Ini aku akan pakai Aku akan tambahkan dengan highlighter Dari Becca yang Champagne Pop Ini aku akan tambahkan di Aku akan tambahkan di sini Dagu di atas bibir Kemudian aku akan tambahkan Apalagi ya Contouring dikit di hidung Sebenernya hidung aku tuh Aku jarang banget contour Ini aku akan menggunakan Browser dari Catrice yang tadi Ini aku akan sedikit Membingkai hidung Aku di bagian sini Aku jarang banget Aku kan ini sebenernya Terus aku akan tambahkan sedikit Highlighter di bagian tengah-tengah Supaya terlihat lebih Manju Yes Dan yang terakhir Aku mau menambahkan lipstick Ini aku pakai BLP Yang Butterfudge Aku akan pakai Terus dari sini Aku akan sedikit tambahkan highlighter Di bagian bibir atas Terus di bagian tengah-tengah bibir Oke Done So this is the final look Ini di luar comfort zone Aku banget Kayak aku gak pernah pakai Eyeshadow yang setebal ini Gak pernah pakai highlighter Yang sekinclong ini Ini sebenernya di luar comfort zone aku Cuman I hope you like it Yes Aku ngeliat aku sendiri kaca aja Bingung It's not me Tapi ini baru Tapi aku harap kalian suka Dan kalian mungkin bisa Coba di rumah Hope you enjoy my video And don't forget to subscribe And also Comment Kalau kalian punya pertanyaan Atau request And I'll see you in my next video Bye Oh you make me wanna talk back Talk back to you Say you say you like that If I hate you then Find someone new Baby but you know I'll see you in my next video